Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kesaksian Habib Lutfi bin Yahya tentang kehidupan wali setelah meninggal. Habib Lutfi bin Yahya pernah menceritakan bahwa para wali itu tetap hidup di dalam kuburnya. Para wali yang ahli tahajud tetap tahajud di dalam kuburnya. Yang ahli tadarus Qur'an tetap tadarus Qur'an. Yang ahli silaturahmi tetap silaturahmi dan seterusnya. Hal ini sebagai kenikmatan yang mereka alami di alam kubur. Jika ada para perjirah berdiri mengucapkan salam dan doa-doa, maka si wali yang dijerai juga ikut berdiri menjawab salam dan mengamini doa-doanya. Jika para perjirah membaca yasin, tahlil dan sebagainya, maka si wali juga ikut membacanya. Jika para perjirah bertawasul maka para wali itu pun juga ikut mendoakannya. Di antara para wali ada juga yang ahli darah kata ahli lupi bin Yahya atau ahli menolong. Sering keluar dari kuburnya untuk kembali ke alam dunia ini untuk menolong para pencintanya. Di antara wali yang ahli darah atau ahli menolong ini adalah Mbah Hasan Minhajul Abidin di Gabutan Solo. Banyak cerita nyata dari pecintanya yang membuktikannya. Di antaranya mereka yang pernah ditolong dari kecelakaan, perampokan, dan lain-lain. Sebagian dari mereka ada yang ingin bersilaturahmi dengan beliau sebagai rasa terima kasih dengan membawa oleh-oleh lepnya orang yang akan sawan ke rumah Kiai. Namun mereka kaget setelah ditunjukkan oleh penduduk setempat bahwa Mbah Hasan Minhajul Abidin itu ternyata sudah wapat sambil masyarakat menunjukkan inilah makam beliau. Dalil tentang hidupnya para wali dan para syuhada ini adalah dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-154 yang artinya Jangan kalian katakan bagi orang-orang yang sahih di jalan Allah mereka itu adalah orang-orang yang mati. Mereka adalah orang-orang yang hidup tetapi kalian tidak menyadarinya. Jika para syuhada saja mendapat karunia tetap hidup di alam kuburnya maka para ulama dan wali pasti mendapatkan karunia yang lebih besar lagi mengingat derajat mereka lebih tinggi dari orang-orang yang sahih di medan perang. Di Indonesia sendiri jumlah makam wali sangatlah banyak dengan berbagai tingkatannya. Bahkan nomor kedua setelah diadra maut Yaman banyak kitab yang menulis biografi para wali di Timur Tengah seperti kitab Jamil Karumatil Awliya, Tubakatul Awliya, dan lain sebagainya. Sebenarnya di Indonesia dari dulu sudah banyak para wali hanya saja tradisi tulis-menulis di tanah air pada saat dulu belum semarak. Oleh karena itu banyak sekali cerita para wali yang belum sempat dibukukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!